Assalamualaikum teman-teman Selamat malam Maaf ya malam-malam saya bikin vlog Karena memang sibuk sekali ya teman-teman Sekali lagi Saya sibuk sekali untuk persiapan pulang Jadi maaf ya Vlognya kurang fokus Kurang bermanfaat mungkin Tetapi saya bikin sebermanfaat mungkin Dan ini saya mau sharing-sharing ya teman-teman ya Karena menurut pengalaman saya pribadi ya Karena saya sudah booking tiket Jadi lebih tahu langsung ya teman-teman Seperti itu Nah seperti judul tamel di atas ya Kenapa karantina kok ada yang bilang 7 hari 8 hari Masih 7 hari 8 hari Sedangkan kebijakan pemerintah Taiwan itu Sudah 3 hari ya teman-teman 3 hari di hotel 4 hari di rumah Oke sebelum saya lanjutkan Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman Semua dimanapun Anda berada Kami mengucapkan terima kasih Mewakili keluarga pelasteran di Taiwan Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Yang selalu mendukung Yang selalu menonton Semoga channel ini bermanfaat ya teman-teman Sesering karena saya mau pulang Jadi mungkin saya sering Sering bikin vlog konten Suamiku ya teman-teman Maaf Di belakang Karena ini lagi malam Mau tidur mau bobok teman-teman Jadi saya bikin vlognya Daripada saya di ruang tamu Mungkin saya di kamar lebih sunyi Anak-anak juga ada tidur Nah saya lanjutkan lagi Mungkin vlog ke depannya Mungkin minggu-minggu depan juga Saya akan sharing-sharing ya teman-teman Karena saya juga mau pulang Jadi ini kesempatan saya Untuk sharing ke kalian semuanya Gimana caranya cuti juga Sesuai pengalaman Sesuai sharing-sharing Saya ambil dari si Mbok Si Mbok Cikrak ya Karena Mbok Cikrak itu langsung Ke bandaranya ya teman-teman Jadi itu real Betul ya infonya Jadi tidak bal-bal ya Jadi Anda akan Lebih tahu gitu loh Kalau Mbok Cikrak Enggak di bandara Kalian kan tidak tahu kan Sebenarnya seperti itu Jadi bukan Mengada-ngada gitu ya Nah untuk Kebijakan pemerintah Mulai tanggal 15 kemarin Ya teman-teman Itu sudah 3 hari teman-teman Dan kebijakannya itu 4 hari di rumah Nah itu wajib ya 3 hari di hotel wajib 4 hari di rumah Nah Dan Kewajiban itu 4 hari di rumah Diusahakan Dan diwajibkan Diwajibkan kayaknya ya Nanti akan saya share juga Di komunitas Itu Langkunya juga Satu orang Satu kamar ya teman-teman Gitu loh Makanya Kenapa ada yang bilang Kok 8 hari Yang cuti Bulan 7 Bulan 8 Disuruh menyediakan Kamar hotel 8 hari Nah Itu Karena Majikan kalian itu Tidak punya tempat Untuk yang 4 hari Ya teman-teman Di rumah Gitu ya Apalagi Orang Taiwan kan Orangnya sangat Itu ya Takut banget Dengan Wabah-wabah kayak gini Takut ketular lah Apalagi kita Mulai Pulang dari luar negeri ya Masuk Taiwan Jadi mungkin Majikan gak Punya tempat khusus Di ruangan Rumahnya Buat kalian Untuk karantina yang 4 hari Makanya Kalian Disuruh Sedia uang Segini Untuk Di hotel 8 hari Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Di hotel 8 hari Anda bisa keluar langsung Jadi Kalian keluar dari hotel itu Langsung kerja Teman-teman Dan majikan itu Tidak repot Jadi kalau kalian 3 hari di hotel Otomatis Kalau kalian keluar Itu Majikan akan masih repot Menyediakan tempat Untuk anda Kalian Sedangkan kalian Tidak langsung kerja Nah itu kan merepotkan sekali Makanya Jangan berburuk sangka Pada agent Atau majikan Sekali lagi jangan berburuk sangka Berpikir positif saja ya teman-teman 4 hari di rumah Siapa yang akan menyediakan kamar Sedangkan Kamar kalian aja Itu satu rumah Eh Satu kamar sama yang dijagakan Sama lansianya Misalkan satu rumah tidur sama Akongnya Ataupun Kalian bisa tidur di ruang tamu Kan ada yang kayak gitu Gak ada Gak ada kamar ya teman-teman Jadi kita berpikir positif saja Majikan mengizinkan kalian Untuk cuti Itu sudah alhamdulillah ya teman-teman Benar-benar Alhamdulillah ada yang majikan itu Tidak memperbolehkan Karena apa Memang gak ada penggantinya Seperti itu Dan majikan itu Tidak sembarang Memasukkan orang ke rumah Ya teman-teman Kecuali Kalau sudah terbiasa kita Yang menjaga Lansianya Seperti itu Apa orang tuanya gitu ya Orang yang kita jaga gitu loh Jadi orang-orang Tayan itu gak sembarang Untuk memasukkan orang ya teman-teman Cari penggantinya itu Susah sekarang ya Oke Dari sini sudah jelas ya Jadi misalkan kok Saya karantinya 8 hari Harus Menyediakan uang 20 lebih Gini-gini-gini Nah itu majikan Tidak punya tempat ya teman-teman Karena Waktu saya Begeng tiket Yang 7 hari Di Bulan kemarin ya Sebelum ketentuan Pemerintah yang 3 hari Yang 7 hari itu ya Wajib 7 hari karantina Di hotel Dan 7 hari Di rumah Itu saya cancel kan teman-teman ya Cancel 3 hari kan Menjadi 3 hari Pihak hotel itu masih tanya ya teman-teman Sama kitanya Sama saya yang booking itu hotel Benar ada tempat Kalau gak ada Bahaya ya Harus satu Kamar itu satu orang gitu Saya jawab ada Karena di rumah Di rumah ini Itu cuma ada Suami dan kita Teman-teman Jadi nanti suami ngungsi Di rumah Kakaknya Jadi nanti Karantina yang 4 hari Kita yang Nempatin rumah ini ya Teman-teman Dan kebetulan Kamar ini juga ada 3 Jadi ya Alhamdulillah Kita nanti bisa Tempatin untuk karantina Yang 4 hari 2-5 Seperti itu Nah syukur-syukur Nanti Bulan 7, 8 Atau 9 Itu karantina sudah Dihapus Tidak ada ya teman-teman Kita berdoa Amin Kita tunggu saja Keputusan pemerintah Nah Sering saya Sini ya Tentang karantina Jelaskan ya Jadi Karantina Karantina di Taiwan itu Memang 3 hari Tapi jika kalian Majikan Atau agent Menyediakan anda Untuk uang Lebih Atau 8 hari Itu memang Ketentuan mereka ya teman-teman Karena majikan Anda tidak punya tempat Khusus untuk Menaruh anda Untuk karantina yang 4 hari ya Karena itu wajib Di Taiwan Kamar khusus 1 ya Bukan 1 rumah Anda di rumah itu Banyak orang Tidak Jadi status Khusus kamar Nah Siapa yang kasih makan kamu Siapa yang melayani kamu Kalau ada gini-gini Kan majikan repot Makanya anda disuruh Untuk sekalian di hotel 8 hari Seperti itu ya Jelaskan Nah Jelas seperti itu ya Nah Untuk bagasi Bagasi sesuai dengan Itu Mbok cikrak yang Siaran langsung Nah Untuk FAR kan Udah Tanggal 23 besok Itu sudah mulai 23 Kilo ya teman-teman 1 koper Nah Jika lebih Anda harus beli Bagasi yang kedua Seperti itu ya teman-teman Jelaskan Nah Untuk Cina Airline Cina Airline Mungkin Akan mengikuti Tapi kapan Belum tahu Pastinya Akan mengikuti Ketentuan FHR Bagasinya akan Disurutkan juga Seperti itu Jadi kalau kalian cuti Untuk yang bulan 7-8 Kedepannya Ya siap-siap aja Eva sama Cina Nah Untuk Singapura Airline Masih ya teman-teman 25 Tidak berkurang Masih 25 Karena kita transit Singapura Jadi saya lebih tahu ya teman-teman Seperti itu Oke terima kasih Untuk sharing kali ini Semoga bermanfaat Biar kalian itu Tidak tanya-tanya ya teman-teman Mau cuti uangnya Kok masih keluar begini Segini Padahal karantinnya masih 3 hari Udah 3 hari Enggak 7 hari Kenapa majikan dan agent Harus menyediakan Uang segini Kalian harus Berpositif thinking Ingat kalian itu Numpang Enggak mungkin Majikan itu Menyediakan kamu Kamar khusus Buat karantina Di rumah Sedangkan Biasanya anda tidur aja Sekamar dengan Ama Ataupun ada yang Di ruang tamu Begitu kan teman-teman ya Pastinya Karena saya juga Mantan Jadi tau Tidur aja Mepet-mepet Mepet kamarnya Mepet Kalau ada kamar Kalau enggak kita Di ruang tamu Kan teman-teman Kalau enggak kita Gelertikar Itu masih ada loh Teman-teman ya Karena memang rumahnya Itu kecil-kecil Kalau Berketepatan Majikan kita Rumahnya kecil Kalau rumahnya gede Mungkin ada kamar khusus Kita harus Mengikuti mereka ya teman-teman Sadar diri gitu ya Jadi jangan Berpuru sangka Oke sekian Sharing dari saya Bila ada kekeliruan Salah kata Mohon maaf Sekali lagi Terima kasih yang selalu mendukung Terima kasih yang selalu menonton Dan banyak Buat yang baru gabung Jangan lupa ya teman-teman Dukung kami dengan cara Like, comment, dan subscribe Biar kami Lebih semangat ya teman-teman Dan Tentunya saya akan Sering-sering kasih info Sering-sering sharing Setahu saya Sepengalaman saya ya teman-teman Karena kita juga mau pulang Jadi saya Sharing-sharing ke kalian semua Biar kalian tahu Gitu ya teman-teman Untuk tiket Tiket kalau bulan 7-8 itu memang mahal Karena kan liburan sekolah Liburan sedunia Musim panas teman-teman Jadi Memang lumayan mahal Tetapi Jika kalian jauh-jauh hari Empat bulan Lima bulan sebelumnya Beli tiket Itu murah Teman-teman Jadi Bila kalian Tahun depan Bulan berapa Mau Beli Liburan Ataupun cuti Ataupun pulang Langsung tidak balik lagi Jauh-jauh hari itu Bilang sama agent Atau majikan Pesankan tiket Atau beli tiket sendiri Bilang sama agent Beli tiket sendiri Boleh enggak Seperti itu ya teman-teman Jadi itu memang lebih murah Jauh sekali Lebih murah ya teman-teman Oke Terima kasih Sari-sari dari saya kali ini Saya mau bobok juga Anak-anak bapak sudah tidur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah